Informasi pertama, sodara, pihak keluarga jenasa pasien positif COVID-19 di Lombok sudah sempat menyetujui protokol kesehatan untuk proses pemakaman almarhum. Namun, bersama warga, keluarga tetap mengambil paksa pasien dari rumah sakit. Polisi pun terus melakukan edukasi agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Pemakaman pasien positif COVID-19 di Kecamatan Labu Api, Lombok Barat, akhirnya dilakukan tanpa protokol kesehatan. Pihak keluarga bersama warga yang sebelumnya mengambil paksa jenazah pasien untuk dibawa ke rumah duka, memakamkan pasien dengan cara umum. Keluarga juga menolak jenazah pasien dibawa dengan menggunakan ambulans satgas COVID-19. Mereka membawa jenazah pasien dengan ambulans disa Labu Api ke rumah duka. Aparat akhirnya mengizinkan keluarga membawa pasien dengan pengawalan ketat petugas. Hingga saat dimakamkan, keluarga tetap tak menerima bahwa almarhum positif COVID-19. Meski demikian, pihak rumah sakit tetap menyiapkan 10 baju APD dalam proses pemulasaran hingga pemakaman bagi keluarga. Yang jelas, kita biar kami rumah sakit dan tubuh dengan kondisi dan APD itu sudah melakukan protokol COVID-19. Memberikan edukasi ke masyarakat, bagaimana kalau memandikan dengan menggunakan APD. Kalau masalah itu, itu dimana menjawab kami. Itu kita kembalikan ke masyarakat. Yang jelas, kita dari awal itu memberikan edukasi bahwa kalau dengan meninggal dengan COVID-19, harus melakukan protokol COVID-19. Dan mereka sudah menandatangani surat untuk tidak menggunakan COVID-19. Ya, dari awal itu, setiap masuk, itu kita berikan edukasi bahwa nanti seumpama meninggal, itu memang harus menerima segala sebuah dunia protokol COVID. Dan mereka itu sudah telah tangan. Hari ini mereka menandatangani surat untuk tidak. Sudah, dari awal, baru masuk tahun 25. Kapolres Kota Mataram menyebut, pihaknya sudah berulang kali mengedukasi pihak keluarga dan warga sekitar. Bahkan, pihak keluarga sebelumnya juga sudah menandatangani surat pemakaman protokol COVID-19. Upaya paksa ini merupakan upaya paling terakhir. Tindakan pendidikan hukum ini kami simpan paling belakang. Karena kami juga memahami kondisi sosial masyarakat. Walaupun kondisi pandemi seperti ini, masyarakat semua serba terbatas. Baik sisi ekonominya, pendidikan sosial, dan sebagainya semua dibatasi. Makanya pendidikan hukum pun kami simpan paling belakang, paling terakhir. Yang pertama tadi Pak Yaitung sampaikan, kita yang utama adalah bagaimana mengedukasi masyarakat. Ini saja yang kita utama. Kita tidak akan bosen. Saya sampai beranggota jangan pernah bosen. Kepak-kepak-kepak bilang, polisi ini sekarang sampahnya harus 10 kali lipat dari masyarakat. Kasus ambil paksa jenazah pasien positif COVID-19 terjadi di Kecamatan Labuhapi, Lombok Barat, Senin 27 Juli 2020. Pihak keluarga bersama warga mendatangi RS UD Mataram untuk mengambil paksa jenazah keluarga mereka. Keluarga tidak terima pasien disebut positif COVID-19 karena pasien baru dirawat 2 hari di rumah sakit itu. Namun dari catatan medis pihak rumah sakit, hasil toraks pasien kondisi parunya tidak bagus. Pasien juga mengalami sesak napas dan gagal ginjal. Hasil swab juga menunjukkan bahwa pasien positif COVID-19. Fitri Rahmawati, Kompak Sivi, Mataram, Nusa Tenggara Barat.